Masih dalam program Detak Tanjung Pinang untuk malam hari ini, informasi selanjutnya pemirsa pembahasan ranperda tentang rencana pembangunan industri terus bergulir. Dan kali ini DPRD Provinsi Kepri kembali menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah provinsi atas pandangan umum fraksi-fraksi. DPRD Provinsi Kepri kembali menggelar sidang paripurna dengan agenda jawaban pemerintah provinsi Kepri atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepri tentang ranperda rencana pembangunan industri Provinsi Kepri 2022-2042. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kepri Dewi Kemalasari, Gubernur Ansar memaparkan jawaban atas sejumlah pertanyaan yang muncul dari masing-masing fraksi berkenaan perda tersebut. Secara umum, Gubernur Kepri menilai bahwa pemerintah provinsi Kepri membutuhkan keberadaan rancangan peraturan daerah ini yang sangat dibutuhkan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kepri. Perda pembangunan industri diharapkan menjadi motor penggerak bagi peningkatan kualitas produk yang berdaya saing tinggi dan menyelesaikan sejumlah permasalahan industri di Kepri. Salah satunya, kesenjangan pembangunan industri di setiap daerah yang ada di Kepri. 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 Kepri.